Halo guys, kembali lagi di channel Agarif Dan di video kali ini, gue mau ada info yang cukup menarik nih ya Untuk kalian semua nih, dimana ini gue dapet info Apalagi dari Twitter, dimana si Genshin Impact ini Terutama yang di Twitter Cina Atau disebutnya apa ya, Dayeon ya Eh, bentar, namanya itu Oh, Doyeon, namanya Doyeon tuh dia Ini lagi kena unfollow besar-besaran Bersanda, gila, ini Parah banget unfollow gue, cu Di sini, gue dari info dari Twitter dulu nih Yang pertama-pertama, Pak Genshin, ini adalah Kalau coach Jemaahnya, di sisi global Genshin tampak begitu damai, tentara di sisi Tiongkok Anda bisa melihat akun resmi CN Tiongkok turun dari 11 juta Menjadi 8,9 juta Turun jauh berapa juta ya Turunnya di 2 juta apa? Ya, 2 juta itu turunnya nih, gila Pusat dah Dari 11 juta di 8,9 juta Ini, kapan ya, gue lupa nih Di postingan nih ya 8 PM buat Januari Kayak kemarin deh ya, atau gimana gitu Wah, gila sih turunnya nih Turun 2 juta ini, gila Nah, ini Parah sih turunnya sih ya Bisa turun sampai 2 juta ini Emang berarti parah ini Kondisi sekarang nih, Genshin Ya, gimana ya Emang kacau sih sejak kemarin Apa namanya Black Dream 4 itu udah Chaos Gara-gara yang pertama Skin Collector Skin Selector, dan lain-lain itu udah Apa ya Padahal dipikiran tuh Tahun barusnya tuh bakal bagus Hadiannya gak kayak anniversary Tapi sama aja Yang dimana ini bisa menyebabkan pada Nggak Pada apa namanya Pada nge-unfollow Besar, ini lagi nge-unfollow besar-besaran nih ya Gara-gara masalah itu Sepertinya sih ya Nah, oke Ini kan baru di Twitter doang nih Nah, sekarang gue bakal ngecek nih Kalau dari Sisi Apa namanya TikTok mereka gimana nih Apakah lebih parah atau gimana ya Nah, seperti yang kalian lihat disini Ini juga mal parah lagi Tadi kan 8,9 Nah, sekarang 8,5 8,5 8,5 8,5 Set dah Jadi makin parah terus nih Makin hari makin parah nih Iya, kayaknya Warga CN udah mulai muak nih ya Untuk menjadi white neck Udah pada berganti Coba Ganti Apa ternyata Ganti posisi Menjadi black neck ya nih Udah pada mulai berubah Coba kita letak dunia Kita lihat komentarnya Kayaknya pada Iya, pada kesel sih ya Secara waktunya Genshin kini hilang Mengikut 8,85 Waduh Kacau Kacau Katakan Ini parah sih Wah Iya, emang agak parah ini Kali ini Apa nama tuh Genshin kali ini udah parah sih ya Udah Mulai Warga-warga CR Udah pada mulai berikdak Biasanya kan kalau misalkan kita warga global kan Kalau misalkan kita bergerak tuh Gimana ya Udah kayak Ngomong sama tembok gitu ya kan Gak bakal ditanggepin sama sekali Tapi kalau misalkan Udah warga CN Dula Anggep aja kayak Pas kemarin Jong Lee awal rilis Jong Lee yang sebagai Dia apa Yang dianggap sebagai Pemimpin Cina Atau yang Apa na Jenderal besar Cina Gimana gitu kan Pas dirilis Dia karakternya Underhead gitu ya Kan jelek gitu ya Kurang bagus Tapi pas orang-orang Cina protes Langsung Beberapa versi ke depan Langsung di 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 update Dia aja gitu kan Nah Apakah nih ya Warga CN yang udah bergerak ini Udah parah nih ya Udah turun 2 juta pengikut di tiktok nih ya Tampaknya Genshin juga bakal bergerak nih Apalagi produsernya ya Jangan salahkan Dawe ya Salahkan produsernya nih Soalnya yang megang Genshin Impact nih Produsernya bukan Dawe-nya ya Dawe cuman Apa ya Cuman bagian Yang ngeliat gitu Yang nge-publish Publisher doang Gimana gitu Apalagi itu Bukan Pokoknya bukanya megang Genshin Lagi itu ya Megang Genshin itu adalah produsernya nih ya Nah Apakah sih yang produsernya Genshin ini bakal mulai gerak atau kagak nih Pas ngeliat Perubahan yang Signifikan gini nih ya Dia ini emang udah parah sih Banyak yang bilang Gara-gara Apa namanya Gara-gara Itu tuh ya Gak Hadiahnya gak ini nih Gak ada gitu kan Gak sama kayak ASR Dimana ASR tuh Bansosnya Bercibun ya kan Sedangkan Genshin yang Bansosnya Setiap vers itu sama-sama aja Ya gitu-gitu aja Apalagi Yang Imlek ini Tahun baru Imlek ini Hadeahnya sama kayak Anniversary malahan Kan gak Apa ya Gak Apa ya Gak ada yang epic gitu Gak ada yang bagus Dan juga apalagi Tambah sama perihal Masalah skin gratis Atau yang kena tipu Termasuk Gue jujur aja Gue juga kena tipu sih ya Tapi emang udah Ikhlas sih Gue udah ikhlas Udah ikhlas Kena tipu Gak ada ikhlas Udah-udah Capek Dan peduli lagi Lagian seolahnya Lagi juga gue kan Gak gak main kitchen duang Gue main HSR Dan set-set pot pipet juga Jutinya Gak masalah juga sih ya Gak terlalu merefektor Sama gue Oke deh Menurut kalian gimana nih Apakah Genshin bakal mulai bergerak lagi Atau Enggak nih ya Gara-gara Masalah TikTok ini Yang mulai turun drastis Followernya Boleh kalian Klik kalian komentar Di kolom komentar ya Ya kalau gitu Sampai jumpa di Video soja Bye-bye You are a devious one For some more Everyone's dead Sampai jumpa di video soja